Halo selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, dengan adik Jenar, kemudian adik siapa? Haniel, Mas Nathan, semua adik-adik di sana juga baik ya hari ini, kabarnya gimana? Kabarnya gimana? Baik, luar? Biasa, luar biasa, kita ketemu lagi ya untuk sekolah minggu pada hari ini, tapi sebelum sekolah minggu dimulai untuk hari ini, kita buat yel-yel dulu biar semangat ya, biar lebih semangat. Yel-yelnya gimana? Nanti kalau saya tanya, siapa kita? Adik-adik jawabnya, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Ya, harus semangat. Kemudian kalau saya berkata bersama Tuhan, aku tidak takut. Aku tidak takut. Gimana? Aku tidak takut. Aku tidak takut, tangannya dikepalkan. Aku tidak takut. Iya, aku tidak takut. Kalau saya bilang di dalam Tuhan, ada sukacita. Ada sukacita nanti bisa tersenyum begini ya. Ada sukacita. Ada sukacita. Gimana adik? Ada sukacita. Ada sukacita, tapi sambil senyum ya. Karena kalau ada sukacita itu pasti seneng ya, jadi tersenyum. Tadi kalau saya bilang apa, siapa kita? Jawabnya? Anak sekolah minggu. Betul ya, anak sekolah minggu. Bersama Tuhan? Aku tidak takut. Aku tidak takut. Di dalam Tuhan? Ada sukacita. Yaitu yel-yelnya ya, biar kita semangat. Oke, sekarang saya tanya. Nah, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Lupa. Siapa kita? Anak sekolah minggu. Bersama Tuhan? Aku tidak takut. Di dalam Tuhan? Ada sukacita. Oke, itu yel-yelnya ya. Nanti diapalin di rumah. Mama papa boleh mengajari. Baik, sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu. Yang pertama adalah burung pipit yang kecil. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Sudah bertemu semua nih. Atas segala berkat dan rahmat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Burung pipit yang kecil. Jangan lupa sambil bergoyang-goyang ya. Oke? Mari Mas Pilon, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil. Terlebih diriku, dikasih diriku, dikasih diriku, dikasih diriku. Sekali lagi ya. Dua kali nyanyinya ya. Jangan lupa goyang-goyang ya. Terlebih diriku, dikasih diriku, dikasih diriku. Dibari keindahan. Terlebih diriku, dikasih diriku. Terlebih diriku, dikasih diriku. Terlebih diriku, dikasih diriku. Terlebih diriku, dikasih diriku. Sekarang kita duduk dulu. Kita berdoa kepada Tuhan ya. Yuk duduk ya dengan sikap sempurna. Mari duduk. Mari berdoa. Yang di rumah sudah ya. Berdoa dulu. Gimana caranya berdoa? Duduk yang baik. Tangan dilipat, mata dipejamkan ya. Baik, kita berdoa. Bapak Surgawi yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kembali anak-anakmu menghadap kehadiratmu. Ucap syukur dan terima kasih atas penyertaanmu kepada kami. Sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu pada minggu hari ini dengan baik. Tuhan berkatilah kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Dan buka hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh mengerti apa yang kau firmankan kepada kami. Meskipun kami ini masih anak-anak. Dan semoga firmanmu ini boleh membawa hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Sekarang kita membaca firman Tuhan dulu ya. Yang firman Tuhan ini diambil dari kitab Markus. Oh iya sebelum kita membaca firman Tuhan kita nyanyi dulu ya. Saya lupa. Bapak kita nyanyi dulu kita berdiri lagi. Bersemangat lagi. Untuk sekarang lagunya Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Enggak ada orang lain selain Tuhan Yesus. Meskipun di luar sana banyak orang yang bilang penolongnya ini itu dan sebagainya. Kita tetap hanya satu penolong yaitu Tuhan Yesus. Oke. Yesus itulah satu-satunya. Mari Mas Vilon. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Oh iya berjanji akan kembali akan kembali akan kembali semuamu. Oh haleluya kuji Tuhan yang bangku besar di surga. Oh haleluya kuji Tuhan yang bangku besar di surga. Oh haleluya kuji Tuhan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Oh iya berjanji akan kembali akan kembali akan kembali semuamu. Oh haleluya kuji Tuhan yang bangku besar di surga. Oh haleluya kuji Tuhan yang bangku besar di surga. Oh haleluya kuji Tuhan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang bangku besar di surga. Oh haleluya kuji Tuhan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang bangku besar di surga. Kitab Markus 4 ayat 35-41 ya lumayan banyak ya didengerin ya adik-adik ya. Baik adik-adik di rumah tolong dengarkan ya duduk dengan manis duduk yang manis kita akan dengarkan firman Tuhan. Wah ini penting ini penting siap Kak diambil dari Markus 4 ayat 35-41 Angin ribut diredakan pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak keseberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Lalu bertolak dan membawa Yesus Beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu. Diam tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Mas Natan. Suaranya sudah seperti penyiar ya. Besok kalau ingin cerita Mas Natan diundang untuk menceritakan kisah-kisah dalam Alkitab ya. Pasti lebih menarik. Oke baik. Tadi ceritanya ini tentang angin ribut yang diredakan ya. Kalau tidak salah ya pada saat itu. Betul sekali ya. Ya betul. Jadi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pada waktu itu ada di dalam? Danau. Di dalam danau. Oh bukan. Kalau di dalam danau tenggelam dong Mas. Ya ada di dalam perahu. Ya ada di dalam perahu. Kemudian tiba-tiba danau nya itu bergelombang. Tuhan ada angin ribut sehingga apa ya. Danau nya air danau nya bergelombang. Gimana ya? Bergelombang ya. Sampai murid-muridnya ketakutan semua ya. Sampai murid-muridnya ketakutan. Tapi kemudian Tuhan menghardi angin ribut itu sehingga angin ributnya menjadi tenang kembali. Ya. Apakah adik-adik di sana pernah merasakan takut ya? Kira-kira ya. Pasti pernah dong. Atau pernah naik perahu kemudian merasa takut kalau tenggelam? Sekarang banyak ya perahu yang tenggelam itu belum lama di mana itu juga ada. Tapi adik-adik pernah enggak merasa takut selain takut naik perahu. Misalnya takut sendirian tidur di kamar yang gelap gitu. Biasanya pada takut sama hantu nih. Takut. Takut apa? Karena apa? Takut karena ada apa? Takut ada hantu ya? Takut ada hantu ya? Kalau Mas Daniel? Takut apa? Enggak takut ya? Hannya berani. Mungkin ada yang pernah merasa takut ketika harus tidur sendirian. Atau mungkin takut pada gelap gitu ya. Sama seperti murid-murid Yesus itu juga pernah merasakan ketakutan gitu. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan maka rasa takut itu harusnya tidak ada. Ya. Yang benar gitu ya. Kadang-kadang saya juga merasa takut sih. Asal kita percaya kepada Tuhan pasti rasa takut itu tidak ada. Contohnya saya ini misalnya ya. Semoga bisa diterima adik-adik di sana dari yang kecil sampai yang agak besar itu. Panggil saya ibu atau siapa ya? Ibu pernah ya mau dioperasi gitu. Siapa sih yang tidak takut dioperasi gitu. Pasti takut sekali kan dioperasi ada pisaunya kemudian di ini. Jarum. Jarum, disontik gitu kan takut sekali ya. Sama, saya juga takut. Tapi kemudian ibu pasrah kepada Tuhan diserahkan semuanya. Semoga operasi yang akan berjalan itu baik, lancar. Dokter yang mengoperasi itu juga bisa melakukan tugasnya dengan baik. Para perawat yang ada di situ juga bisa bekerja dengan baik. Sehingga pada saat itu rasa takutnya hilang gitu ya. Rasa takutnya hilang. Karena percaya bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan ibu pada saat operasi berlangsung. Dan puji Tuhan operasi bisa berlangsung dengan baik dan sembuh lagi seperti sediakala. Horeh. Horeh. Tuhan Yesus memang luar biasa ya. Mungkin Mas Natan juga pernah takut. Iya saya pernah takut. Iya takut apa Mas? Sekarang masih takut. Kenapa takut Mas? Gimana ya? Enggak tahu Mas. Jadi setiap kali saya melakukan. Tapi jangan curhat ya Mas ya? Melakukan. Kalau bisa dibilang apa ini? Aduh. Apa Mas? Susah dikatakan ya ternyata. Ya merasa takut itu susah. Tapi. Tapi. Saya percaya Tuhan ada. Ya. Tuhan pasti ada di belakang saya. Menopang saya. Dan selalu. Tuhan itu. Pasti akan menolong saya. Dan pasti akan. Yap. Akan. Akan. Iya. Membantu saya. Pasti Tuhan akan membantu kita. Ya. Membantu kita semua. Betul. Walaupun sesusah. Ataupun segampang masalah itu. Tuhan pasti akan menolongmu. Siap. Ya. Harus percaya. Jadi. Apa namanya. Percaya kepada Tuhan itu tidak hanya asal kita ngomong percaya. Tetapi kita juga beriman bahwa Tuhan itu akan selalu bersama-sama dengan kita. Ya. Rasa takut itu wajar ya mas ya. Ya. Karena kita manusia. Ya. Murid-murid Tuhan juga. Takut. Tuhan Yesus bahkan merasa takut ya. Iya. Pada saat. Di mana? Di mana ya. Oh. Pada saat. Berdoa. Saat berdoa. Di Taman Getsemane. Ya Tuhan Yesus juga merasa takut tidak apa-apa. Tapi Tuhan Yesus percaya kepada Bapak yang ada di surga. Dan kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa apapun yang terjadi pada kita. Itu Tuhan pasti akan menolong. Memberikan keberanian kepada kita. Ya. Kalau Dek Jenar pernah merasa takut? Enggak ya. Enggak. Enggak sama sekali ya. Kalau bubuk sendirian di kamar takut enggak? He? Enggak. Aduh pinter. Bagus sekali. Pinter. Kalau keluar malem-malem sendirian ke depan rumah berani enggak? Berani enggak? Enggak berani ternyata. Padahal siang dan malam itu sama ya. Hanya gelap dan terang. Tapi enggak apa-apa. Saya kadang-kadang juga takut sih. Kalau Dek Haniel pernah merasa takut? Takut main apa? Takut apa? Takut apa Haniel? Takut gelap? Takut bubuk sendirian? Takut gelap. Takut gelap. Ya. Tapi kemudian ingat Tuhan enggak kalau misalnya takut seperti itu? Enggak ya? Ya. Ya. Besok lagi kalau merasa takut. Ingat Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan ya. Ya. Jadi pasti Tuhan akan menolong dan berikan roh keberanian kepada kita. Baik. Saya kira itu ya adik-adik ingat. Ya ingat. Takut itu bisa terjadi. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Menolong. Kemudian memberikan keberanian kepada kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Never. Ya. Begitu ya. Ya. Itulah Tuhan kita. Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Oke baik. Sekarang. Apa lagi ya kita ya? Setelah kita mendengar firman Tuhan. Kemudian kita tutup berarti ya. Kita tutup dengan berdoa. Mas Natan mau menutup dengan doa? Boleh. Ya siap. Oke. Untuk doa penutup akan disampaikan oleh Mas Natan ya. Kita berdiri ya. Meskipun berdiri tetap dengan sikap sempurna kita berdoa kepada Tuhan. Yang di rumah jangan lupa. Harus dengan sikap sempurna. Kalau di rumah duduk ya. Baik. Mari kita berdoa. Mari adik-adik yang di rumah lipat tangan tutup mata. Lipat tangan tutup mata ku berdoa sekarang. Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaanmu di sekolah minggu online kami. Dan kiranya semua ajaran yang diberikan oleh kami bisa berguna bagi semua anak-anak yang menonton video ini. Dan Tuhan berikanlah kami roh-roh-roh keberanian agar kami bisa menghadapi semua masalah, menghadapi semua rintangan yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan semoga firmanmu berguna bagi kami semua, bagi semua orang yang dihidupnya dalam cobaan yang berat. Tuhan terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mas Nata. Sebelum kita akhiri sekolah minggu ini kita memuji Tuhan lagi dengan lagu baca kitab suci. Karena kita tidak akan bertumbuh dalam iman kita kalau kita tidak membaca kitab suci dan tidak berdoa. Siapa yang tidak pernah berdoa di rumah? Siapa ya? Siapa ya? Pasti berdoa semua dong. Oh iya pasti semua berdoa karena semua anak Tuhan. Ingat yel-yel kita tadi ya semua anak Tuhan sehingga pasti semuanya berdoa. Baca kitab suci karena belum bisa tidak masalah. Besok kalau sudah bisa membaca harus membaca kitab suci. Oke baik mari Mas Milon baca kitab suci kita sama-sama menyanyi ya. Menyanyinya yang semangat sambil bergoyang. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ayo semangat 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 semangat. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih semuanya sampai ketemu lagi pada minggu berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.